Intro Setelah meninjau secara langsung latihan serangan amfibi di kawasan puslat pur marinir TNI Angkatan Laut, Panglima Tentara Nasional Indonesia mendapat kehormatan untuk diangkat sebagai warga kehormatan korps marinir TNI AL. Lapor upacara pengangkatan Panglima TNI sebagai warga kehormatan korps marinir Siap dilaksanakan. Lanjutkan. Lanjutkan. Selain menjadi warga kehormatan korps marinir TNI Angkatan Laut, Jenderal TNI Andika Perkasa juga dianugrahi brevet kehormatan dari satuan khusus korps marinir. Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut tentang pengangkatan sebagai warga kehormatan korps marinir serta pengandungjahan brevet kehormatan anti-teror aspek laut dan brevet intai para amfibi korps marinir. Kepala Staf Angkatan Laut Dalam kegiatan tersebut, Panglima Tentara Nasional Indonesia juga menyampaikan apresiasi terhadap seluruh personel TNI yang terlibat dalam rangkaian Super Garuda Shield dan berharap agar kegiatan latihan ini terus berkembang. Saya sangat bangga, saya sangat bangga terhadap pelajar-pelajar TNI Angkatan Darat yang jumlahnya ada sekitar 1.995, hampir 2.000. Kemudian TNI Angkatan Laut, 733 personel. TNI Angkatan Udara, 465. Saya bangga kepada mereka, saya yakin mereka melihat hal baru apa yang bagus bisa kita kembangkan apa yang kurang bagus adalah sesuatu yang merupakan kenyataan yang perlu kita cari adalah justru kesamaannya saja dan yang paling penting, saya yakin mereka belajar sesuatu sehingga saatnya mereka-mereka yang muda ini, Mbak yang sekarang terlibat 10-15 tahun, 20 tahun ke depan saya yakin mereka akan tumbuh menjadi prajurit-prajurit yang punya keinginan untuk selalu berteman. Marenir! 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 Cialas Bema! Cialas Bema! Cialas Bema! TNI Angkatan Udara, Pembangunan 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 Terima kasih.